Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Mehta Sartika dari GKI Delima, Jakarta. Judul rendungan kita kali ini adalah Bekas Luka Itu Bercerita. Yang dilandaskan pada kitab Yohanes pasal 20 ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ini momen yang paling membahagiakan bagi Opa Yaakub. Yakni ketika ia dikelilingi oleh cucu-cucunya yang mendengarkan ceritanya dengan mata berbinar-binar. Mereka tidak bosan-bosannya mendengarkan cerita sang Opa. Khususnya tentang kisah dibalik bekas-bekas luka di tubuh sang Opa. Bekas luka dikening adalah ketika Opa terjatuh dan dari tiang layar kapal. Ketika kapalnya diterpabadai di samudera Atlantik. Bekas luka di lambung kiri adalah ketika Opa terkena tikam. Sewaktu kapalnya diserang bajak laut di Kepulauan Karibia. Anak-anak itu memandang dan merabah luka-luka Opa dengan perasaan bangga sekaligus kagum. Tentu saja bukan karena bekas luka itu sendiri. Melainkan karena kisah-kisah dibaliknya. Nah, sahabat senior, bekas luka dari sebuah perjuangan mengandung banyak cerita. Pesan yang disampaikan oleh bekas luka itu jauh lebih penting daripada pedang yang menyebabkannya. Itu adalah bagaikan medali yang tercetak di tubuh kita. Ia menceritakan tentang penderitaan, kesedihan, dan kekalahan. Namun sekaligus juga bercerita tentang kesembuhan, sukacita, dan kemenangan. Bekas luka di tangan dan lambung Yesus. Menceritakan bahwa dia adalah Tuhan, sang sumber kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami belajar dari luka-luka kami dan luka-lukamu. Bahwa engkau lah Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kami dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!